Kamu tadi ada BII datang kesini nawarin riba. Iya. Berapa? Saya tolak Pak Ustaz. Dia nawarin sejuta. Saya tolak. Dia nawarin sepuluh juta. Saya istiqoroh dulu Pak Ustaz. Berapapun yang dia tawarkan dengan bunga satu persen, dengan bunga 0,1 persen, selama ada bunga, maka disana ada riba. Jangan makan riba. Duitnya dibuat modal. Pinjam satu juta sama BII. Duitnya buat modal ternak lele. Buat modal jual bayam. Buat modal buka bakso. Buat modal sub tunjang. Jadi orang kaya, kaya, kaya. Duitnya dibawa haji ke maka. La baik Allahumma la baik. Apa kata malaikat? La la baik wa la sa daik. Sampean tidak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena berangkat dengan uang haram. Hajinya haji apa? Haji mabur. Orang yang makan riba sama seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Wakati buhu, wajali suhu, wasa hiduhu. Bukan bahannya yang hutang dan yang menghutangkan. Yang menyaksikan, yang menulis, yang melihat, yang menemani. Dosa kolektif. Ini jangan salah paham. Akhirnya orang menganggap bank konvensional itu haram. Ini gak tau saya dari fatwanya kok kenapa sih membuat fatwa-fatwa yang membuat jadi orang jadi gaduh begini. Bank konvensional itu artinya bank yang dibangun oleh mereka. Artinya bukan orang islam kan? Di barat dibangunnya. Sistemnya adalah dengan istilah bunga. Kita lalu pakai ayatnya. Menafsirkan ayat itu tidak semudah itu bung. Perlu ilmu pengetah. Orang itu tidak pernah belajar perbankan, tidak pernah belajar ekonomi, gak pernah belajar moneter. Kok berani-beraninya mengharamkan bank? Dari mana dasarnya? Begini, bank konvensional yang sekarang berlaku di dunia memang bukan buatan umat islam. Tetapi nyatanya umur bank konvensional itu dimulai sejak kapan? Sudah ratusan tahun yang lalu. Dengan sistem bank ini sebagai instrumen bangsa-bangsa modern ini membangun ekonomi, membangun peradaban, ilmu pengetahuan. Tidak ada masalah. Sangat berhasil, sukses, besar. Sistem yang dibuat nih, betul enggak? Semua pihak untung semua yang dirugikan. Dengan bunga 1,5 persen. Tapi kalau di Singapura 0,3 persen. Ya kan? Bahkan untuk kredit kecil di sana mungkin 0,01 persen lah. Tidak ada masalah dan terbukti mampu membangun peradaban modern. Tidak ada masalah. Lalu diharamkan. Dasarnya apa? Riba gitu. Nah sekarang yuk kita ngitung, ibu-ibu sekalian. Dulu uang itu pakai logam, harganya stabil. Ya sampai kapanpun ya, ya emas 10 gram. Ya kan begitu? Sangat rasional sekali kalau dulu orang pinjam 10 dirham, dikembalikannya 10 dirham. Berapa tahun punya 10 dirham? Kenemas. Nah kalau sekarang karena uang itu memakai kertas, surat keterangan jaminan bahwa nilai sekian gram ada disimpan di kami dalam bank. Kita pakai kertas. Akibatnya disini akan mengalami inflasi. Harganya susut. Kalau utang 100 juta, dikembalikan 100 juta selama 3 tahun, ada kerugian enggak yang punya uang? Mungkin enggak penjem tanpa bunga? Enggak mungkin. Dan ini bank ini menjadi instrumen dunia untuk mengawal peradaban. Dan sukses berhasil. Jadi artinya saya tidak menolak. Kalau suatu ketika ditemukan sistem yang lebih canggih lagi, yang lebih sempurna lagi, yang lebih adil lagi, yang lebih manusiawi lagi, yang lebih menguntungkan semua pihak. Oke kita sambut. Betul enggak? Tapi jangan bermain-main di wilayah ini. Jangan menghancurkan umat manusia. Paham enggak? Coba silahkan bereksperimen dulu. Seperti di pertanian, seperti di kedokteran. Sebelum diuji ke manusia, diuji ke binatang dulu dong. Betul enggak? Bikin demplop. Jadi proyek percobaan dulu. Nah kan gitu. Mamanya di Tegal Gubung ya. Cirebon. Bikin bank islami tanpa bunga. Sistemnya begini, begini, begini. Diuji dulu selama 10 tahun. Ternyata lebih maju. Nah oke. Baru disosialisasikan. Kan begitu. Betul enggak? Mungkin setuju. Tapi ini kan sistem perbekan islami tidak pernah terbukti. Dan belum ada contohnya. Ada bank syariah. Ada. Malah semua bank ada syariahnya. Bank syariah BJB ada bank syariah BJB. Bank syariah PNI. Bank syariah Mandiri. Bank syariah. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja cara menghitungnya, logikanya. Seperti bank konfesional juga. Hanya beda istilah. Kalau di bank konfesional namanya kredit. Kalau bank syariahnya kurut. Kalau bank syariahnya namanya deposito. Bank syariahnya namanya wadiah. Bank konfesional namanya leasing. Bank syariahnya Ijaroh Muntahiyah Bitamlik. Kalau bank konfesional namanya bunga. Syariahnya Musyarokah. Ngitungnya sama. Hutangnya ada jaminan. Ya kan gitu. Sekian tahun lamanya. Sekalipun tidak pun namanya Musyarokah. Ngitungnya apa aja. Jadi ini kayak orang belajar ilmu seksologi. Karena ada kata-kata yang dianggap jorok. Jadi pakai istilahnya, pakai bahasa. Asing. Semua benda ada namanya. Yuk kita uji. Namanya apa ini? Ini. Nah ada nama barang yang kamu gak tegel nyebutnya. Barangnya lelak ya. Apa rana nih? Sorok ngomong kak nih. Malu menyebut nama bahasa Indonesia-nya. Seterpaksa meminjam bahasa asing. Bahasa Inggris. Oh itu namanya penis. Anda menyebutkan penis tidak malu. Kalau ini apa? Ini namanya vagina. Vagina. Kalau ini namanya apa? Klitoris. Ini namanya major labia. Ini minor labia. Ini namanya gas pot. Ini namanya dan sebagainya. Barangnya mah pada kan? Iya kan? Kenapa orang Inggris berani mengatakan penis? Orang Inggris berani mengatakan klitoris. Tapi kenapa kamu tidak berani menyebut dengan bahasamu sendiri? Ada sesuatu kesalahan dalam otakmu ini. Nah itu salahnya. Nah itu salahnya. Jadi itu sebetulnya ya kita minta kepada teman-teman kita. Tidak usah galau. Sebab ini sudah banyak korbannya. Banyak orang yang keluar dari bank. Pegawai di bank. Karena ada fatwa haram. Mereka hatinya baik. Pengen selamat dunia akhirat. Pengen makan yang halal. Saya sangat menghargainya sekali. Tetapi akibatnya anak istrinya tidak makan. Padahal pengharaman itu belum jelas. Logika saya selagi sesuatu itu dibutuhkan oleh masyarakat luas. Dan belum ada penggantinya yang wajar. Maka itu masuknya minimal. Kalau tidak diharamkan. Tetap kita bolehkan dengan namanya dalil hukum darurat. Yang disepakati saja daging babi haram. Tetapi ketika tidak ada yang lainnya. Dan kau harus menyambung hidup. Maka daging babi itu juga dibolehkan. Namanya hukumnya darurat. Ad-darurah. Tuh bi-ahul mahrurah. Sampai kita akan menemukan daging kambingnya. Nah ini bank. Syariahnya yang betul-betul syariah. Yang akan lebih baik kualitasnya. Lebih adil. Lebih menguntungkan. Belum ada. Kenapa ini diharamkan? Saya hanya menghimbau kepada teman-teman kita sesama Kiai. Jangan suka lancang. Mengharam-haramkan. Supaya kelihatan anda orang wirai. Sambil kedelang jadi wali neker haram. Bayangkan kalau ini haram. Saya ngomong di sini harus jerit-jerit. Betul nggak? HP haram. TV, radio, internet, tolong dong. Jangan lancang berani mengharam-haramkan apapun. Karena yang berhak mengharamkan hanya Allah. Hak prioratif Allah. Jangan mengatakan. Jadi kita para ulama, para Kiai ini bukan mengharamkan. Tidak punya hak mengharamkan. Tetapi fungsinya tidak lebih hanya sebagai narasumber. Paham. Kata Allahnya haram. Ini dalilnya. Begitu dong. Kemudian juga ada batas kewajaran. Saya barusan ada orang punya masalah. Pinjem uang 20 juta. Nggak bisa bayar. Sekarang uangnya, utangnya menjadi 200 juta. Berapa puluh tahun kamu utangnya? Nggak katanya. Baru sekitar 8 bulan tah. Bagaimana caranya? 8 bulan 20 juta. Jadi 200 juta. Bunganya 35 persen per minggu. Saya tidak bisa menjawab. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Kenapa saya sesek? Sesek. Bung sinting. Satu hari 1 persen saja. Itu sudah gila. Ini 5 persen. Ya sinting. Bunganya tentu itu kan engkau. Nah, makanya yang dihalamkan itu yang ad-da'afam. Muda'afam. Yang berlipat-lipat. Tetapi kalau bank, mak. 1 persen itu. Itu biaya sewa komputernya, biaya listriknya, biaya pegawainya, biaya sewa gedungnya. Paham? Bikin.